Baik, terima kasih Ibu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan LTMBT, Pak Asari tadi ada, kemudian Pak Budi dan juga teman-teman tim pelaksanaan LTMBT. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu, mungkin ada kepala sekolah, mungkin ada guru BK, dan juga ada di semua yang berbahagia. Baiknya saya izin share screen untuk menyampaikan informasi terkait dengan... Oh sebentar, layar saya enggak muncul ini. Bentar, tampaknya zoom saya problem ini. Bu Is, saya izin zoom sebentar ya. Baik, kalau begitu saya beri kesempatan. Karena saya paham nih, kalau model-model Pak Riza ini, orang IT itu suka membuka banyak, gitu ya. Sehingga pada saat dibutuhkan, iya tidak apa-apa Pak, nanti kami tunggu kembali. Nah, sambil menunggu informasi yang dari yang disampaikan Pak Riza, nanti saya informasikan juga, adik-adik, Bapak dan Ibu, peserta seluruhnya yang ada di sini, itu boleh bertanya. Nah, pertanyaannya itu, kalau berada di dalam zoom meeting, bisa menggunakan raise hand, dan kemudian nanti dari Paniti akan memberi kesempatan kepada siapa yang akan bertanya, sampaikan langsung singkat dan padat, apa saja topiknya. Harapannya adalah pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, wow, kita belum memikirkan itu, gitu ya. Karena semuanya tadi sudah dijelaskan secara panjang, lebar, dan sistematis sekali. Tetapi kemudian, kalau ada barangkali ada hal-hal yang belum dipikirkan oleh kami, justru itu akan kami sangat senang sekali. Baik, Pak Riza sudah, Pak Riza? Sudah, bisa saya screen ya. Baik, terima kasih Pak Riza, dipersilahkan. Ya, baik, jadi saya ingin menjelaskan bagaimana tahapan untuk pengisian pendaftaran SNMPTN yang dibuka mulai besok. Jadi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan nanti oleh siswa yang akan melakukan pengisian pendaftaran SNMPTN. Yang pertama adalah terkait dengan pilihan, ya. Pilihan, dia mau masuk perguruan tinggi mana, program studi apa, gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan portfolio. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Dan yang terakhir adalah finalisasi. Nah, saya sarankan untuk para siswa yang besok akan mulai mengisi, itu membaca dulu ya, apa namanya, panduan yang sudah kami siapkan. Panduannya itu ada di situs LTPT, di www.ltmpt.acid, dan di bagian unduhan ya, di situ ada petunjuk untuk pengisian pendaftaran SNMPTN-nya. Silahkan dibuka, ada PDF di sana dan dibaca dengan cermatnya. Nah, ini kalau Anda semua, adik-adik, ini mau masuk di URL ini, URL-nya adalah SNMPTN, LTPT, ACID, nanti akan masuk ke halaman login yang seperti ini. Ini login dari SSO-nya LTPT yang ada di portal LTPT. Jadi, silahkan nanti mengisi username, password ini, pakai email ya, ini username-nya, dan password yang seperti yang sudah dilakukan pada saat pendaftaran akun. Nah, kemudian di sini ada kriteria, siapa yang boleh mengakses situs pendaftaran SNMPTN ini, yaitu yang pertama adalah hanya siswa yang eligible mendaftar di SNMPTN ini. Jadi, yang kemarin yang sudah dinyatakan oleh sekolah eligible, dan sekolahnya sudah melakukan finalisasi sampai akhir, itu akan diperbolehkan. Nah, kemudian ada syarat yang lain lagi adalah sudah terdaftar akunnya di LTMPT, dan juga harus sudah melakukan proses permanen akun. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini, ini halaman profil dari siswa. Di informasi profil ini sebenarnya ini read only ya. Adik-adik tidak perlu melakukan apapun di sini, silahkan di-cek saja informasinya apakah sudah sesuai belum. Karena informasi ini sebetulnya diambil dari portal. Jadi, pada saat para siswa ini mendaftar akun di LTMPT, ini informasinya akan ditampilkan kembali di sini. Informasi yang dimasukkan pada saat mendaftar akun itu. Jadi, ini tidak bisa diedit. Kalau memang ada persoalan bahwa datanya masih belum tepat, itu silahkan kembali ke portal LTMPT, dan mungkin harus ada ini ya, karena ini harus permanen, berarti ada proses lanjutan yang harus dilakukan, itu mungkin bisa menghubungi helpdesk di sana. Oke, ini adalah halaman profil yang silahkan dilakukan pengecekan. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi, di bagian sebelah kiri ini terlihat, ada paling atas ini profil, ini yang tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan pilihan prodi. Nah, kalau di halaman pilihan prodi ini, bisa dilihat bahwa di sisi sebelah kiri, ini ada pilihan perguruan tinggi. Jadi, silahkan bisa dicoba-coba mengklik perguruan tinggi mana, begitu. Kemudian nanti di sisi sebelah kanan, ini akan muncul daftar program studi yang dibuka di perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah, mungkin ada beberapa program studi yang kami dim seperti ini, dihitamkan seperti ini. Apa artinya? Bahwa di situ, artinya program studi tersebut, itu tidak boleh dipilih oleh adik-adik. Karena mungkin jurusan dari sekolahnya tidak sesuai untuk program studi tersebut. Misalnya saja, kalau memilih program studi yang harus IPA, misalnya sedangkan adik-adik IPS, mungkin akan muncul yang seperti ini. Kebalikannya juga begitu. Bila program studinya mensyaratkan IPS, kemudian adik-adik berasal dari IPA, maka sama kondisinya seperti itu. Jadi, setiap program studi ini sudah ada persaratannya masing-masing, termasuk juga dari SMK. Dari SMK, ini sudah disesuaikan. Sehingga hanya program studi-program studi yang tampak seperti ini, yang tidak hitam begini, itu yang bisa adik-adik pilih ini nanti. Silakan. Karena pilihannya boleh dua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, pilihannya dua, dan ada persaratan bahwa kalau memilih dua, maka salah satu program studi harus berada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Kalau memilih satu, boleh di manapun. Begitu, bebas. Nah, setelah memilih program studi, nanti akan masuk ke satu halaman yang seperti ini. Jadi, kalau pilihannya sudah mantap, silakan melakukan simpan semua pilihan. Jadi, baik pilihan satu maupun pilihan dua, ini bisa simpan semua pilihan. Bisa juga dilihat di sini, apa namanya, pilihan yang tadi sudah dipilih itu apa. Jangan sampai salah. Karena kalau salah, nanti repot lagi. Nah, kemudian, bisa jadi, ini sudah memilih dua program studi begini, kemudian, oh, kayaknya saya mau milih satu saja program studi. Boleh saja milih satu. Jadi, ini di sini ada pilihan untuk menghapus pilihan kedua. Jadi, silakan. Kalau memang berubah pikiran masih di tahap ini, boleh. Tapi, nanti, jangan lupa ada simpan di sini. Baik, setelah itu, akan masuk ke bagian portfolio. Jadi, yang di sebelah kiri, ini bagian yang ketiga, ini adalah portfolio. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, bahwa program studi yang membutuhkan portfolio, itu hanya program studi seni dan olahraga. Jadi, kalau bagi para siswa yang memilih program studi yang tidak mensyaratkan portfolio, itu nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi, tidak perlu melakukan upload atau unggah portfolio. Nah, jangan lupa bahwa, apa namanya, sebelum ini, bagi yang memilih program studi seni dan olahraga, portfolio-nya disiapkan dulu. Karena untuk menyiapkan portfolio itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena untuk membuat yang bagus itu seperti apa. Jadi, silahkan disiapkan dulu. Nah, kemudian, pengisian portfolio-nya seperti ini, bagi yang memilih program studi seni dan olahraga, seperti ini. Jadi, disini ada file-file yang harus diunggah, di-upload, sesuai dengan portfolio yang dipilih. Misalnya, untuk seni tari kebutuhannya apa, kemudian seni musik kebutuhannya apa. Dan tadi kalau ada pertanyaan, misalnya portfolio berapa besar yang boleh di-upload, kami membatasinya 100 MB. Jadi, kalau misalnya untuk video begitu, mungkin ada beberapa program studi yang, yang, apa namanya, portfolio-nya itu sangat membutuhkan video yang bagus banget, itu kualitasnya. Jadi, silahkan diatur-atur, supaya ukuran file secara keseluruhan, itu tidak melebihi 100 MB. Karena kalau misalnya harus high definition seperti itu, maka akan membutuhkan waktu yang, sorry, membutuhkan ukuran yang lebih besar. Jadi, harus dipikirkan betul, antara kualitas dan ukurannya harus disesuaikan, supaya tidak melebihi 100 MB. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah, jenis-jenis file yang harus di-upload apa? Tadi, silahkan dibaca di panduan untuk portfolio-nya. Tadi ada di situsnya LTMPT juga, sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Jadi, silahkan dibaca dengan cermat untuk portfolio ini. Karena nilainya juga cukup tinggi, tadi 50 persen ya. Jadi, harus disiapkan dengan baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, di sini tadi pilihan sudah, portfolio sudah, kemudian yang ketiga, ini adalah prestasi. Jadi, berikutnya, bagi para siswa yang memang memiliki prestasi, itu diberi kesempatan untuk mengunggah prestasinya. Jadi, karena di sini tidak semua siswa itu punya prestasi, maka ini sifatnya adalah opsional ya. Tidak wajib. Jadi, bagi Anda yang tidak memiliki prestasi yang akan di-upload, ini tidak perlu dilakukan apapun di sini ya. Nah, kemudian, bagi yang punya file prestasi, itu silahkan di-upload, dibatasi tiga. Jadi, silahkan dipilih prestasi yang paling bagus. Dan jangan terus, apa namanya, memaksakan untuk meng-upload lebih dari tiga. Jangan. Karena di tahun-tahun yang lalu itu ada juga gitu, kasus-kasus di mana siswa meng-upload satu file, tapi isinya banyak prestasi di situ. Tidak ya. Jadi, ini untuk prestasi yang pertama, ini satu file, ini isinya adalah satu prestasi saja ya. Jangan banyak prestasi dimasukkan ke dalam sebuah PDF. Jangan. Karena nanti akan merepotkan untuk penilaiannya juga. Nah, ini ada tiga, jadi silahkan untuk memilih tiga terbaik. Kemudian, yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah file prestasinya sendiri perlu di-upload di sini. Nah, kemudian berikan deskripsi dari prestasi tersebut. Misalnya, ini adalah juara satu, lomba apa-apa, tingkat nasional misalnya, atau tingkat internasional, yang diikuti oleh sekian peserta, seperti itu. Silahkan diberikan deskripsi, sehingga nanti bagi penilai, itu akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Ini prestasi apa? Tanpa harus, karena ini image yang ada di dalam file PDF yang di-upload ini, itu image, maka kalau dibuka satu persatu, nanti akan dibaca satu persatu, seperti itu. Mungkin informasi lebih briefnya bisa dimasukkan ke sini. Jadi, bisa dibaca dengan cepat informasinya. Nah, kemudian di sini ada bidang prestasi. Ada beberapa pilihan bidang prestasi yang bisa dipilih di situ, silahkan. Ini tentang apa? Tentang olahraga, atau tentang kesenian, atau tentang apa? Begitu ya. Nah, kemudian ada tingkat prestasi di sini. Kami membatasi tingkat prestasinya, paling rendahnya kabupaten-kota ya, tingkatnya. Jadi, kalau ada yang punya prestasi tingkat sekolah, kami tidak akomodasi untuk di-upload di situ ya. Mulai dari tingkat kabupaten-kota, tingkat provinsi, atau nasional, dan internasional, seperti itu. Silahkan nanti dipilih. Nah, kemudian berikutnya, kami juga ingin tahu, ini prestasi individu, atau prestasi kelompok, seperti itu. Jadi, ini juga silahkan disesuaikan. Nah, setelah itu, ini apa namanya, nanti bisa dilihat, kalau sudah di-upload, bisa dilihat apakah hasil uploadnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau perlu, misalnya, apa namanya, tidak yakin, begitu bisa di-cek di URL tersebut. Itu terkait dengan prestasi. Nah, berikutnya, yang paling akhir, ini adalah tahap yang paling penting, paling penting, finalisasi. Tahap ini jangan sampai terlewat, karena tahap finalisasi ini menyatakan bahwa proses pendaftaran ini lengkap, selesai, tuntas, begitu itu adalah tahap finalisasi ini. Jadi, di tahap finalisasi, ini akan disampaikan oleh sistem pilihannya apa yang tadi sudah dipilih. Jadi, apa namanya, jangan sampai salah. Jadi, silakan dibaca kembali bahwa pilihannya betul yang itu. Kemudian, silakan ini, ada sejumlah kalimat, pernyataan, bahwa kalau Anda melakukan finalisasi ini, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang akan melekat nantinya. Jadi, harus mendaftar kalau memang diterima. kemudian, kalau sampai tidak tidak mendaftar, maka akan ada efek ini, dan seterusnya. Seperti itu, tidak boleh mendaftar UTBK, dan seterusnya, UTBK SBMPTN. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi atas kepesertaan adik-adik di SNMPTN. Nah, kemudian, kalau sudah semua, silakan ini menyetujui, kemudian dilakukan finalisasi. Nah, setelah dilakukan finalisasi, maka di sisi sebelah kanan, ini ada kartu registrasi. Jadi, silakan di-download. Untuk disimpan sebagai bukti bahwa adik-adik ini memang sudah benar-benar terdaftar sebagai peserta SNMPTN 2022. Itu bukti bahwa memang sudah terdaftar dengan pilihan-pilihan yang sudah disebutkan di sana. Itu adalah apa namanya, tahap terakhirnya, yaitu download ini ya. Kalau sudah dilakukan, berarti sudah beres, lesai, begitu. Tinggal menunggu pengumuman. Baik, saya kira itu Bu Is, apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Pak Rizia, sebetulnya kalau dicermati tadi, tidak terlalu sulit ya. Semuanya sudah ada petunjuknya. Dan sebelum masuk ke aplikasi, juga sudah ada panduannya yang mestinya dibaca. Pesan dari Prof. Budi tadi adalah baca, baca, baca. Apalagi kalau yang memilih program studi, olahraga, dan atau seni. Itu nanti kan harus menyiapkan portfolio. dan aplikasinya itu tidak terlalu sulit, sederhana, bisa diikuti, dan bahkan tadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dipilih pun, sudah istilahnya apa? Tadi di gym gitu ya Pak, ada yang gelap tadi itu, nggak boleh. Jadi jangan kemudian bertanya lagi ke medsos, headphone, ke call center, ke help desk, kok nggak bisa dibuka gitu. Jadi tanda abu-abu hitam itu adalah menunjukkan bahwasannya yang bersangkutan diidentifikasi dari sesuatu asal SMA yang syaratnya tidak cukup bagus. Itu apakah nanti sampai dengan kalau memilih prodinya itu yang di luar provinsi, apakah sampai bisa juga direjek Pak? Oh iya, jadi tadi kan ada persyaratan bahwa kalau memilih dua program studi, itu ada persyaratan bahwa salah satu program studinya harus berada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Itu sudah otomatis juga dicek oleh memang tidak mungkin kalau misalnya siswa memaksakan bahwa dua-duanya berada di luar provinsi, begitu nggak bisa. Luar biasa nih Pak Riza, jadi artinya kalau diikuti saja semuanya harusnya tidak ada salah, tidak ada pertanyaan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir tadi Pak Riza, ada sesuatu yang menarik nih, karena kalau dilihat di media sosial yang lalu itu suka-suka ada yang bilang gini, kok di kartu pendaftaran saya itu tidak sama seperti waktu yang saya pilih. Tapi kalau tadi ada disclaimer itu, berarti itu sebetulnya apa? Pengaman ya Pak Riza ya? Silahkan Pak Riza. Ya betul. Memang di tahun yang lalu kami tidak pada waktu melakukan finalisasi, itu tidak kami tampilkan lagi pilihan program studinya. Nah berdasarkan pengalaman bahwa ada beberapa siswa yang merasa bahwa merasa atau mengklaim bahwa dia tidak memilih yang itu, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka kami tampilkan lagi di halaman finalisasi, ini pilihan satunya ini, pilihan duanya ini, jadi begitu ini oke bahwa itu persis sama dengan itu. Bahkan nanti di kartu kesertanya juga akan tampil lagi itu sebenarnya, jadi persis sama. Jadi seandainya belum mantap, masih bisa mundur ya Pak Riza? Ya sebelum finalisasi masih bisa mundur. Ya, baik-baik. Jadi ini adalah sesuatu yang adik-adik betul-betul harus dicermati, karena hanya kesempatan satu kali dalam memilih, pada saat memilih itu sudah diberi warning, diberi panduan, aplikasinya memberikan kesempatan, bahkan tadi kalau mau ada portfolio sampai kemudian berapa harus 10 MB, eh 100 MB yang maksimum yang ada, itu dibuat dulu dan dikondisikan sampai dengan bagus dan ketika kemudian mengunggah sudah ada, sudah tinggal unggah. Juga dengan prestasi, siapkan file-file prestasinya tadi. Juga menarik tadi, satu prestasi, satu file itu satu prestasi dan uraikan deskripsinya supaya mempermudah. Wah ini luar biasa nih Pak Riza ya, artinya sistem ini semakin lama semakin bagus, semakin memandu kepada adik-adik yang ingin mendaftar di SNMPTN gitu. Nah, tapi begini Pak Riza, jadi kan walaupun sudah dikasih tahu seperti ini, kemudian sudah ada pedoman, panduan, sudah ada sosialisasi nih, kadang-kadang sepele sekali Pak Riza, tiba-tiba saya lupa nih yang paling pertama tadi kan harus memasukkan email dan passwordnya. Ini sepele sekali karena itu ada di langkah pertama. Terus harus ngapain ini Pak? Karena kan adalah langkah pertama. Silakan Pak, mungkin solusinya seperti apa kalau ada kendala itu disampaikan Pak Riza kepada adik-adik dan seluruh hadirin yang ada di sini. Baik, terima kasih. Jadi, LTMPT ini sudah siap juga dengan tim call center dan help desk begitu, yang siap membantu adik-adik kalau misalnya ada hal-hal yang memang apa namanya di luar skenario begitu ya. Jadi, misalnya seperti tadi apa namanya lupa email atau lupa passwordnya seperti itu, itu silahkan kontak help desk call center begitu, nanti akan dibuatkan tiket untuk setiap setiap keluhan yang ada dan bahkan kalau apa namanya persoalannya itu sampai harus di apa namanya dilakukan intervensi ke sistem kami juga apa namanya siapkan juga tim help desk di sisi developernya juga sampai nanti kalau perlu akses dan seterusnya seperti itu. Tapi itu apa namanya saya harapkan minimal jumlahnya karena kita sudah siapkan segala sesuatunya mulai dari tadi panduan kemudian di aplikasinya sendiri sudah dibuat mudah begitu, jadi saya harap memang ini lancar jangan sampai ada hal-hal yang diluar dari skenario jadi makanya dari awal memang sudah disiapkan begitu sudah mau login sudah siapkan pilihan satunya apa pilihan duanya apa tadi sudah di alaman website LTMB itu juga sudah tersedia pilihan-pilihan prodi yang bisa dipilih oleh adik-adik jadi pilihan itu dari awal sudah mantep dulu kemudian berikutnya adalah terkait dengan portfolio tadi panduannya sudah ada silahkan disiapkan dengan baik karena nilainya tinggi kemudian yang ketiga adalah prestasi prestasi silahkan disiapkan juga kalau harus di-scan di-scan dan seterusnya kemudian ngarang deskripsi yang baik untuk prestasi itu yang bisa memberikan apa namanya inside nah seperti itu jadi misalnya contoh ya ini juara satu dari 250 peserta itu anu tuh apa namanya menarik plus ya nilai plus kalau juara satu dari tiga peserta kan juga dikurang anu ya kurang menggigit ya sebetulnya seperti itu jadi silahkan disiapkan begitu ininya semuanya nah nanti begitu proses yang terakhir tinggal finalisasi baca lagi dengan teliti sudah sesuai benar ke finalisasi kemudian download kartu seperti itu kira-kira ya ya Pak Risa jadi artinya seandainya tadi ya masih ada saja kendala itu sebetulnya juga sudah ada pintu-pintu jalur-jalur yang bisa ditempuh ya artinya jangan putus asa jangan kemudian panik kemudian apa namanya gampang sekali hubungi di call center di help desk masuk ke media sosial kita dan ditanyakan ikuti media sosial kita karena disitu adalah sudah ada perjelasan-perjelasan baik ini waktunya cukup panjang ini Pak Risa jadi ini bisa kita masuk pertanyaan jawab tapi Pak Risa saya ingin dapat statement nih dari Pak Risa sebetulnya kunci sukses untuk mendaftar SNN PTN itu kalau dalam talimat yang nggak usah panjang-panjang itu apa Pak Risa ya apa namanya kunci untuk suksesnya ya pertama memang dari sisi apa namanya prestasi akademiknya memang bagus begitu ya dari awal yang yang diunggah di PDSS begitu ya jadi mulai rapor semester 1 2 3 4 5 itu bagus begitu sehingga nanti bisa oleh PTN itu akan oh ini ya bagus memang percaya bahwa ini siswa yang qualified untuk bisa apa namanya menjadi dalam mahasiswa di perguluan tinggi tersebut begitu itu satu kemudian yang kedua adalah ya berikutnya kalau mengisi apa namanya pendaftaran tadi harus harus cermat harus selesai begitu jadi jangan sampai prestasinya bagus segala macam tapi terus mengisi ininya kepleset begitu jadi jangan nambah begitu kemudian terakhir tentu saja harus banyak-banyak berdoa ya itu sudah pasal terakhir ya Pak pasal terakhir ada banyak berdoa baik adik-adik seluruhnya terima kasih Pak Riza penjelasannya sangat tutas dan sangat sistematis sehingga harapannya bisa diikuti nantinya dengan baik oleh salon peserta pendaftar SNN-TTN tapi nanti seandainya ada sesuatu yang katakanlah tadi baru gabung terlambat nanti bisa dilihat di rekamannya di recording di Youtube dan itu bisa dilihat dan kami juga dari media sosial akan membuatkan highlight-highlight yang potongan-potongan video pendek yang juga bisa dilihat di Youtube baik berikutnya nanti ini disini ada masih Prof Budi masih berada disini Pak Riza wah ini sudah sangat banyak sekali yang menunjukkan icon untuk angkat tangan ini saya harus dibantu dari panitia siapa yang dari sudah ada tujuh partisipan yang raise hand jadi artinya kita akan masuk kepada sesi terakhir yaitu sesi tanya-jawab mohon pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa dan cukup disampaikan singkat saja dipersilahkan dari siapa Pak silahkan Oktavia untuk Oktavia silahkan Oktavia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Ibu ya Pak SMK Alhuda Bumiayu Kabupaten Brebes yang pertama saya menanyakan untuk Pak Budi untuk kebetulan siswa saya akan mengambil jurusan tata busana dan tata kecantikan apakah itu ada portfolio-nya dan yang kedua untuk Pak Budi juga untuk jalur KIPKA tadi di awal saya mendengar kalau tidak salah dengar untuk jalur KIPKA hanya bisa mendaftar di perguruan di bawah Kemristek Kemristek gitu ya ya boleh atau tidak untuk jalur KIPKA untuk yang keempat untuk Pak Riza saat mendaftar SNPTN itu untuk yang ingin ikut KIPKA apa langsung pada saat proses pendaftaran sepertinya tadi menunya tidak ada untuk yang jalur KIPKA cukup terima kasih ini saya tampung tiga penanya dulu supaya nanti berbarengan silakan silakan Pak saya dadang jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh diberi kesempatan dulu baru kemudian menyampaikan ditunjuk dulu silakan siapa ini Pak Assalamualaikum Halo Assalamualaikum salam iya dari dari Pak Dadang nih Bu Bandung iya silakan Pak Dadang Pak Dadang dari Bandung Bu iya Pak kami mendengar Pak Dadang dari Bandung dipersilakan pertanyaannya pertanyaannya apakah betul kalau masuk ke fakultas kedokteran misalnya di UNPAD ada mata pelajaran yang harus wajib bagus gitu nilainya misalnya begini si A jumlah akhirnya 90 si B jumlah akhirnya 89 tapi ketika Apple to Apple mata pelajaran biologi dan lain-lain secara pelajaran si A yang jumlahnya lebih besar justru kalah di perpelajaran itu apakah itu yang diterima yang kedua apakah grafik nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu wajib naik terus atau boleh naik turun itu yang mana apakah itu juga menjadi menjadi kebijakan untuk diterima di PTN secara undangan tersebut terima kasih terima kasih Pak Dadang dari Bandung ini Pak Dadang sebagai guru atau orang tua orang tua baik Pak Dadang terima kasih penanya ketiga dipersilahkan kita sama serbu ya sebentar ibu apakah sudah ditunjuk ya silahkan Bu Naomi ini Naomi ya kelas 3 siswa ya silahkan Naomi Naomi dari ini sekarang dari siswa ya ya selamat pagi Bapak Ibu perkenalkan nama saya Naomi saya ingin bertanya kan aspek penilaian SNMPTN itu ada dari sertifikat tapi dengar-dengar juga ada dari track record alumni nah itu lebih berpengaruh dari sertifikat atau track record alumni ya karena untuk pilihan PTN dari saya itu jujur aja track record alumni itu gak ada jadi bingung harus milih dari track record yang ada di PTN atau PTN yang saya mau jadi saya bingung gitu loh makasih Bapak Ibu ya terima kasih Naomi jadi artinya pertanyaannya kalau misalnya nanti ada penilaian terus belum ada alumni-nya di PTN yang dituju seperti apa gitu ya Mbak Naomi ya ini sudah tiga penanya saya rasa daripada lupa kita jawab terlebih dahulu silahkan Prof Udi dari beberapa tadi dari Ibu Octavia baik terima kasih atas pertanyaannya jadi ada beberapa ini untuk semuanya saja ya jadi tolong didengarkan betul gitu jadi yang pertama yang dari Ibu Octavia tadi pertanyaannya sesuanya dari jurusan tata busana itu membutuhkan portfolio atau tidak jadi sekali lagi adik-adik semua yang dilihat itu adalah dari program studi yang akan diambil sekali lagi oh saya mau mengambil program studi di ITS misalkan desain itu yang harus dilihat apakah misalkan desain di ITS itu membutuhkan portfolio dan juga dari jurusan-jurusan SLTA apa saja yang diizinkan itu sehingga harusnya itu dibalik dibalik dalam artian program studi yang akan diambil sesuanya itu apa syaratnya apa apakah progi tersebut membutuhkan porto atau tidak kalau tidak berarti tidak tapi kalau membutuhkan misalkan seni tertentu tari atau yang lain dan diizinkan misalkan dari SLTA buga kemudian itu baru membuat portfolio unggah portfolio jadi bukan dari SLTA-nya jurusan apa itu yang pertama kemudian tadi sudah saya sampaikan KIP kuliah itu sebetulnya sekali lagi bukan ranahnya LTMPT kami sekali lagi tidak berhak untuk menjawab sekali lagi kaitannya dengan KIP kuliah itu adalah saya hanya sedikit membantu namanya KIP kuliah itu ya ada di kementerian di Putristek ada di kementerian keagamaan kira-kira gitu sehingga keputusan kesepakatan sementara yang kita ambil adalah adik-adik yang akan mendaptar di PT di bawah PTN di bawah kementerian di Putristek dan mendaptar KIP kuliah itu daftarnya adalah di Puslabdik di bawah kementerian di Putristek tetapi kalau mau mendaptarnya itu program studi di PT KIN maka mendaptarnya adalah KIP kuliah di kementerian agama sudah clear artinya silahkan mana yang akan didaptarin kemudian untuk mendapatkan pembiayaan KIP kuliah nantinya itu apakah di kementerian di Putristek atau di kemenak tergantung dari perguruan tinggi yang akan didaptar itu yang mana oke itu kemudian yang berikutnya Pak Dadang jadi begini seleksi SNMPTN itu 100% wewenangnya di perguruan tinggi masing-masing wewenangnya 100% di perguruan tinggi masing-masing LTMPT itu hanya memfasilitasi mendampingi para rektor untuk melakukan seleksi dengan kita menyiapkan semua data-data sehingga kalau ditanya apakah UMPAT itu menerapkan ada mata pelajaran yang diberi bobot yang lebih tinggi atau tidak dan sebagainya itu silahkan ditanyakan langsung ke UMPAT saja nanti daripada kita keliru karena kita ngurusnya itu 125 perguruan tinggi nanti satu persatu yang spesifik seperti apa itu tolong ditanyakan saja ke perguruan tinggi masing-masing termasuk apakah mata pelajaran yang wajib bagus untuk masuk kedokteran termasuk apakah harus naik terus atau boleh turun dan sebagainya itu saya kira di masing-masing kebijakan di masing-masing perguruan tingginya oke kemudian Mbak Naomi jadi gini intinya sekali lagi seleksi sekali lagi di PTN tapi saya bisa jawab membantu kira-kira jadi namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau jalur SNMPTN itu pada prinsipnya seleksi itu ada didasarkan tiga hal jadi yang pertama adalah profil dari sekolah nanti termasuk dari profil sekolah itu yang akan dinilai oleh masing-masing perguruan tinggi tujuan ya itu nanti akan dibuatkan indeks sekolah indeks sekolah itu ngitungnya complicated banyak termasuk lima tahun terakhir yang daftar SN berapa diterima berapa SB mandiri kemudian prestasi dari sekolah terbut yang di perguruan tingginya itu seperti apa dan sebagainya nah itu yang akhirnya setiap sekolah itu memiliki atau mempunyai indeks sekolah untuk perguruan tinggi tujuan jadi sebagai contoh saja kalau di Jogja itu yang paling bagus SLTA itu kan SMA 1 SMA 3 SMA 1 3 Jogja ini kalau untuk UGM dia indeksnya pasti tinggi karena alumni-nya banyak yang masuk ke UGM prestasinya juga bagus kira-kira gitu tapi belum tentu indeks sekolah SMA 1 dan 3 Jogja ini bagus untuk masuk ke UI atau ITB ya mungkin kalah dengan SMA Jakarta 28 misalkan atau kalau Bandung SMA 3 dan sebagainya kalau masuk ke ITB jadi artinya indeks sekolah itu yang pertama itu penting kemudian prestasi siswa prestasi siswa itu ya nilai rapor itu paling tidak kan sudah kita guidance ada 6 mata pelajaran yang di UN tahun 2006 kira-kira gitu itu paling tidak itu nah sehingga kalau sekolah yang belum punya track record alumni bagaimana ya selamanya kan takut nggak bisa diterima jadi kami dari LTMPT itu sebetulnya juga sudah membantu perguan tinggi-perguan tinggi sudah 2 tahun ini kita itu mengeluarkan namanya indeks sekolah bukan indeks sekolah prestasi sekolah ya pemeringkatan sekolah berdasarkan nilai UTBK jadi perguan tinggi juga bisa oh ini SMA ini coba kok track record siswanya di perguan tinggi kami belum ada apakah bagus atau tidak dan sebagainya katanya ini sekolah baru bagus dan bertarap internasional kualitasnya bagus kemudian dicek dilihat di pemeringkatan berdasarkan nilai UTBK nah itu kalau bagus bisa salah satu dipakai oleh perguan tinggi tersebut memberikan indeks sekolah yang lumayan maksudnya kalau mau mengambil masih di sana itu ya kemudian yang ketiga itu adalah prestasi seswa tadi sudah disampaikan oleh Mas Risa bahwa maksimal tiga tapi gini kalau adik-adik tidak bisa memilih tiga itu itu nanti kalau perguruan tingginya tidak mau ngoreksi yang jumlahnya banyak sekali kemudian Anda diberi nilai yang minimum atau didis itu urusannya perguruan tingginya jadi kalau diminta tiga ya berikan tiga gak usah aneh-aneh yang terbaik saja itu itu adalah nilai tambahan yang diberikan setelah perguruan tinggi itu memperhitungkan dari dua hal prestasi seswa dan prestasi sekolah yang indeks sekolah tadi jadi ketemu nilainya berapa kemudian kalau seswa tersebut memiliki prestasi tinggal prestasinya itu apakah internasional regional dan sebagainya kalau tiga-tiganya punya kemudian akan dinilai berapa kemudian ditambahkan dari nilai yang sudah ada nilai akhir tadi sehingga sekali lagi kadang-kadang adik-adik itu nilainya sama persis atau selisih sedikit tetapi yang satu diterima di perguruan tinggi program subdi yang sama yang satunya tidak padahal nilainya lebih tinggi misalkan itu jangan langsung justifikasi pasti ini tidak benar tapi dilihat dulu ternyata satunya itu mempunyai prestasi tambahan sehingga dia punya nilai plus ada tambahan nilai di sana saya kira demikian Bu Wey terima kasih terima kasih Prof Budi sudah memperjelas tapi sebetulnya yang Bu Oktavia tadi tadi sudah dijelaskan sama Prof Budi kalau ingin tahu tata busana itu butuh ini atau tidak kalau pertanyaannya tadi kalau dari tata busana butuh tergantung prodinya tapi sudah dijelaskan tadi lihat saja di masing-masing prodi yang dituju dan aplikasinya di Pak Riza tadi itu ternyata juga sudah kalau prodinya itu butuh langsung ada keluar itu butuh prodi kalau tidak terus kemudian tidak membutuhkan prodi ini sungguh luar biasa kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan yang mirip itu jawabannya adalah seperti ini kemudian Pak Riza mungkin bisa menjawab Pak Riza tadi untuk yang sistem aplikasi KIPK-nya tadi Pak Riza bagaimana di aplikasinya mungkin apa namanya sekaligus juga ingin menegaskan yang barusan kalau ingin tahu apakah sebuah program studi membutuhkan portofolio atau tidak silakan mengunjungi halaman LTMBT di situ ada apa namanya daftar perguruan tinggi dan kalau perguruan tinggi yang dipilih kemudian nanti akan muncul program studinya apa termasuk tadi ya sampai 5 tahun terakhir seperti apa itu ada datanya dan juga kalau memang prodi tersebut membutuhkan portofolio ada tulisannya di sana juga jadi silakan mengunjungi website LTMBT ya untuk terkait dengan kalau pertanyaannya adalah program studi ini membutuhkan portofolio atau tidak oke nah kemudian yang pertanyaan yang tadi terkait dengan KIPK memang di apa namanya di aplikasi pendaftaran SNMPTN saat ini itu tidak ada yang terkait dengan KIPK jadi karena pendaftaran KIPK itu sekarang sedang ongoing jadi kami tidak tidak langsung sinkronisasikan sekarang begitu namun nanti setelah pendaftaran SNMPTN ini ditutup itu semua data peserta KIPK itu akan kami integrasikan ke data siswa yang ada di kami begitu ya sehingga nanti pada waktu informasi itu disampaikan ke perguruan tinggi masing-masing itu sudah dilengkapi dengan siswa ini mendaftar KIPK atau tidak begitu jadi ada nomornya tanggalnya dan seterusnya seperti itu terkait dengan KIPK jadi nanti kalau perguruan tinggi itu apa namanya membutuhkan informasi terkait dengan siswa ini peserta KIPK atau tidak itu bisa memanfaatkan data tersebut jadi memang di aplikasi tidak ada ini ya informasi itu tidak ada dan tidak perlu khawatir juga bahwa takut kalau ini oh saya sudah daftar KIPK tapi kok tidak muncul di sini enggak itu memang karena sekarang pendaftarannya itu sedang ongoing yang KIPK maka tidak dimungkinkan secara waktu untuk langsung datanya masuk ke tadi ya yang profil siswa itu tidak seperti itu jadi jangan khawatir nanti pada waktu di akhir dari dari periode pendaftaran SNMPTN itu data KIPK akan diintegrasikan begitu itu yang terkait dengan KIPK yang lain rasanya sudah sudah dijawab tadi oleh Pak Sudah sudah dijawab oleh Pak Budi baik terima kasih Pak Riza jadi Pak Riza intinya proses KIPK itu tidak di LTM PT tidak di pendaftaran SNMPTN jadi mengurus sendiri ada di lembaga sendiri silahkan diurus tapi nanti pihak LTM PT mensinkronize data itu pada setelah terakhir jadi tetap diurus saja sampai mendapatkan apa itu tanda bahwasannya dia sebagai peserta KIPK karena nanti juga harus memasukkan NISN dan sebagainya lalu datanya disinkroniskan ke kita jadi ini dan kemudian mudah-mudahan nanti pada saat akhir tanggal 28 itu sudah selesai dan kemudian digabung gitu ya dikombinasikan nah itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Riza dan Prof. ini pertanyaannya ini pertanyaannya sangat banyak apalagi ini di Youtube ini sangat banyak sekali gitu ya saya coba beralih dulu ke Youtube dan saya ini terima kasih sudah dibantu oleh tim admin menjawab dan saya perhatikan ternyata teman-teman yang di chat itu juga membantu menjawab rajin sekali ini jadi ada Ranggina yang menjawab bahwasannya artinya ada yang bisa mestinya Prof. Budi ini dijadikan duta supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya jadi kalau misalnya nih Pak Riza dari Youtube ini Pak pertanyaannya kalau itu sertifikatnya berupa E-sertifikat bagaimana apakah nanti hanya ditampilkan apa namanya linknya saja atau seperti apa Pak Riza ini ya ini pertanyaan pertanyaan yang dari Youtube silahkan Pak Riza baik tadi terkait dengan apa namanya prestasi ya Bu itu ya prestasi memang apa namanya kami membutuhkan apa evidence yang bentuknya apa file pdf seperti itu jadi kalau memang misalnya saja itu bentuknya adalah sebuah situs mungkin salah satu alternatifnya adalah di-capture saja gitu situs tersebut kemudian nanti pada waktu apa namanya mengisi deskripsi bisa juga disertakan linknya begitu jadi prinsipnya adalah untuk prestasi ini kan kita butuh evidence ya butuh bukti bahwa benar-benar siswa tersebut itu mempunyai prestasi tersebut begitu ya jadi kalau evidence-nya ini memang bentuknya adalah bukan sertifikat tapi bentuknya adalah sebuah yang ada di situs online begitu ya kalau memang bisa di-download di-download untuk disertakan tapi kalau enggak di-capture saja begitu sehingga nanti bagi perguruan tinggi yang menilai prestasi tersebut itu bisa membaca ke deskripsinya di deskripsinya ada link kalau memang butuh untuk dikunjungi oleh perguruan tinggi tersebut ya silahkan nanti perguruan tingginya yang akan melakukan kemudian kalau melihat ke file yang di-upload itu akan terlihat pdf dari capture screen-nya begitu sehingga apa namanya oh ya betul bahwa memang ini yang bersangkutan punya prestasi tersebut jadi prinsipnya evidence ya begitu satu lagi tentang sertifikat dan prestasi Pak Riza dari Youtube pertanyaannya apakah yang dilampirkan sertifikat itu boleh yang enggak relevan dengan jurusan yang dituju boleh apa tidak ada kriterianya atau tidak silahkan Pak Riza ya baik prestasi prinsipnya kita apa namanya meng-grab informasi apa informasi prestasi dari siswa perkara ini nanti relevan atau tidak untuk di di perguruan tinggi yang dituju atau program studi yang dituju itu menangnya benar-benar berada di perguruan tingginya ya jadi artinya kalau memang siswa ini atau calon mahasiswa ini itu memang inginnya adalah oh ini apa namanya prestasi ini itu ingin ditonjolkan yang paling dekat dengan program studi yang dituju silahkan begitu ya tapi kalau misalnya tidak tidak ada hubungannya saya kira enggak masalah juga misalnya contoh kalau mau masuk ke satu perguruan tinggi katakan aja seni begitu ya kemudian prestasinya ternyata prestasi olahraga yang memang apa namanya ternyata ekselen prestasi olahraganya ini juara apa tingkat internasional malah mungkin seperti itu saya kira itu akan menjadi sebuah nilai tertentu juga buat perguruan tingginya jadi yang penting pokoknya dibatasi tiga ya Pak tiga silahkan dipilih yang paling baik mungkin kalau mau paling relevan ya boleh juga yang paling bagus misalnya relevan tapi tadi Pak Riza juga mengatakan bahwasannya bisa jadi mungkin dilihat nih juara tertentu yang mungkin akan dipakai di perguruan tinggi itu sebagai ikonnya gitu ya sebagai juara catur internasional misalnya untuk supaya nanti lomba-lomba PTN tersebut itu bisa menang ini adalah salah satu dan Prof Budi tadi bilang ini siapa yang menentukan PTN-nya sendiri kriteriannya PTN-nya sendiri rumusnya PTN-nya sendiri sehingga itu bukan di LTM PT sehingga kesempatan untuk menyampaikan prestasi yang tiga silahkan dituliskan ini yang beberapa pertanyaan sekaligus untuk menjawab ya karena pertanyaannya banyak sekali lalu dari Youtube juga ini Prof Budi banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya kalau sampai sekarang ini misalnya masih belum cocok NIC-NIC-nya kemudian masih akunnya NISN-nya itu masih berbeda dan seterusnya itu apa solusinya yang paling singkat Prof Budi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang misalnya bedalah beban apa biaya tanggungan apa namanya beban tanggungan nanti kalau itu berapa hitung-hitungannya bagaimana dan seterusnya itu nanti banyak hal yang ditanyakan sebetulnya bisa dinalarkan bagaimana Prof Budi solusinya khususnya untuk yang masih ada di data-data ini sampai dengan 15 Februari nanti baik terima kasih Bu Is jadi begini Ibu Bapak yang saya hormati harusnya itu semua sudah clear sudah selesai kalau itu masih ada masalah berarti ya teman-teman tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang disediakan oleh LTMPT intinya itu sekarang pertanyaannya kan kalau taruhlah itu sampai detik ini termasuk misalkan contohnya yang dari Ibu Juwita itu Nik di sekolah berbeda dengan di kartu keluarga itu bagaimana termasuk yang lain-lain jadi kini intinya itu kalau semua sudah terlanjur dan sudah tidak bisa dilakukan perbaikan itu ya sudahlah nanti saja pada saat sudah diterima misalkan di SNMPTN mau melakukan registrasi di perguruan tinggi tujuan itu nanti akan ketemu di sana lalu ini kok tidak sama antara Nik yang ada di KK dengan yang ada di data yang sudah ada dan sebagainya itu nanti dijelaskan di sana saja mengapa bisa terjadi kemudian juga bawa bukti-bukti di screenshot atau apa sebetulnya sudah melakukan permintaan dan sebagainya karena sekali lagi kalau LTMPT prinsipnya itu hanya membaca data yang ada di Dapodik Dapodik dari mana dari sorry hanya membaca data yang di Pusdatin Pusdatin dari mana membaca dari Dapodik Dapodik baca dari mana dari apa-apa yang diisikan oleh sekolah kan gitu sehingga kalau ada kesalahan itu ya 100% LTMPT nggak melakukan nggak merubah satu karakter pun ya jadi permasalahan adalah di sana pada waktu operator sekolah mengisikan atau apa itu kemudian ada hal yang tidak benar sehingga sekali lagi ya kalau mungkin masih ada waktunya diurus ke dinas kependudukan kemudian operator sekolah memperbarui di Dapodik kemudian Dapodik akan dibaca oleh Pusdatin kemudian di LTMPT tinggal klik perbarui data di portal LTMPT itu kalau masih memungkinkan tapi kalau intinya kalau tidak ya sudah nanti sajalah itu juga tidak tanda petik menggugurkan nanti aja diperbaiki pada waktu dibutuhkan di sekolah di perguruan tinggi tujuan saya kira itu Bu Is jadi ini Mumpung pertanyaannya ini kan kalau di list itu hampir-hampir mirip jadi kalau misalnya ada perbedaan data di Dapodik dengan di Dukcapil itu berbeda itu gimana apakah finalisasi saja waktunya finalisasi saja kemudian apalagi kalau data nomor telepon itu tiba-tiba berbeda dengan telepon yang apa yang harus dimiliki finalisasi saja nanti diperbaiki setelah diterima tapi kadang-kadang ada yang mendadak hilang itu apakah apa itu yang terjadi kenapa itu kalau tadi kan gini intinya kalau kesalahan itu minor itu enggak masalah langsung finalisasi tapi kalau datanya hilang semua ya itu harus dimulai dimulai dari sekolah kemudian sekolah ke Dapodik Dapodik Pusdatin kemudian baru kita mengambil dari data Pusdatin untuk di portal RTMPT saya kira gitu jadi intinya lakukan yang terbaik mengikuti dan kalau ada apa-apa sampai betul-betul kesulitan jangan tunggu sampai dengan finalisasi karena kesempatannya akan bisa hilang dan ini bisa dilakukan sekarang mulai dari sekarang jangan nanti detik-detik terakhir karena pengurusannya kemungkinan akan kesulitan nah ini untuk Pak Riza pertanyaan saya sebelum nanti saya pindah lagi ke chatroom untuk sertifikat OSIS Pak Riza tadi kan kalau didengar itu adalah paling rendah adalah tingkat kabupaten kota Madia padahal ada beberapa perguruan tinggi yang ketua OSIS pun itu sangat dihargai bahkan ada jalur ketua OSIS nah untuk sertifikat OSIS nanti berarti dimasukkan di mana Pak? apakah boleh dimasukkan atau tidak Pak Riza? baik terima kasih atas pertanyaannya dan kayaknya memang pertanyaannya agak banyak terkait dengan prestasi sekolah ya betul memang kebijakan dari LTMPT untuk saat ini itu memang prestasi yang bisa disertakan di pada saat pendaftaran SNMPTN itu minimal adalah di apa namanya di level kabupaten kota begitu jadi yang di sekolah mohon maaf ini prestasi yang di tingkat sekolah itu tidak tidak bisa dimasukkan begitu ya dan memang ceritanya memang kami tuh ingin agar benar-benar prestasi yang ada di situ tuh memang prestasi yang yang apa ya apa yang nyebutnya ya yang luar biasa luar biasa begitu ya yang wow yang wow padahal ketua OSIS ini harusnya juga wow gitu ya bukan mengecilkan makna itu ya tidak ya tapi memang karena karena ini nanti ini prestasi ini akan mendapatkan satu poin tertentu dari dari perguan tinggi kami inginnya benar-benar prestasinya itu yang luar biasa begitu ya jadi di tahun yang lalu itu memang banyak juga begitu yang apa siswa dengan prestasi sekolahnya berderet begitu ya tapi ya untuk tahun ini karena kebijakannya memang seperti itu ya sudah diikuti saja begitu ya jadi yang untuk hanya untuk yang minimal kabupaten kota kemudian provinsi nasional dan juga internasional yang boleh disertakan di sana gitu begitu bu ini apa namanya terkait dengan prestasi saya lihat tadi ada pertanyaan yang sering muncul bu ya itu terkait dengan pilihan satu dua itu ya itu mungkin saya saya jelaskan sekali lagi bu ya jadi pada dasarnya kan siswa boleh memilih satu prodi atau boleh memilih dua prodi begitu ya itu satu hal dulu kalau memilihnya satu prodi maka tidak tidak masalah mau dimanapun tidak ada batasan ini kalau memilih satu prodi nah kemudian berikutnya kalau pilihannya itu dua prodi maka ada batasan bahwa minimal salah satu diantaranya itu berada di provinsi yang sama minimal jadi artinya apa artinya dua-duanya di provinsi yang sama ya boleh statementnya adalah minimal jadi tadi ada yang bertanya kalau saya misalnya tinggal di DKI kemudian pilihan pertamanya Universitas Negeri Jakarta kemudian pilihan keduanya UI sama-sama Jakarta misalnya itu ya nggak apa-apa gitu atau damas sama di perguruan tinggi yang itu juga gitu malah ya harus nggak apa-apa jadi minimal ya statementnya mungkin yang ditanyakan ini Pak Riza UI itu kan kalau di Depok itu tidak masuk nih di Jakarta itu bagaimana ini nah itu kan problemnya kan seperti itu ya Pro Budi apakah sudah ada solusi Pro Budi untuk UI ini ya ini saya sudah minta ke ini ya ke tim pengembang Mas Riza khusus untuk UI itu memang kampusnya kan ada dua ya ya betul ada yang di Jakarta ada yang di Jawa Barat ya ya sudah dibuka saja dua-duanya oke Pak ya Pak ini banyak pertanyaan ini Pak Riza ini ya pertanyaannya oh kayak padahal dekat sekali nih Depok dengan Jakarta dengan Jakartanya itu gitu oke Pak itu nanti cobalah diatasi di aplikasi iya baik baik ya jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah juga dijawab langsung dibaca langsung bahkan sudah dijawab oleh admin kami tim sekre juga membantu menjawab berikutnya akan saya beri kesempatan lagi kepada dari yang ada di Zoom meeting dipersilahkan dibantu Pak Bekti siapa yang akan diberi kesempatan Mufti Wendy Maulana silahkan Mufti silahkan Mufti baik Ibu terima kasih saya mau bertanya kebetulan Mufti dari mana saya dari SMA Negeri 3 kota Singkawang Ibu saya sebagai murid ya siswa ya oke silahkan saya ingin bertanya kan tahun lalu saya mengikuti KSNK tingkat kota kemudian saya mendapatkan juara dan ada surat penetapannya tetapi ketika sertifikatnya keluar itu hanya sebagai peserta yang lolos tingkat kota apakah nanti saat penguploadan prestasi itu saya memasukkan PDF-nya berupa sertifikat yang ada beserta dengan surat penetapan dan di deskripsinya ditulis sebagai juara ataukah sebagai peserta saja Ibu oke baik terima kasih terima kasih Ibu sama-sama silahkan penanya kedua Pak Bekti silahkan Juwita Juwita siapa nih nanya ini daftarnya ke siapa Juwita halo ya halo halo assalamualaikum Ibu waalaikumsalam saya Juwita dari Man 1 Bunggul Utara mau bertanya ya silahkan jadi begini Ibu kan di datar sekolah alamanya itu berbeda dengan alamat di kakak yang ini juga berbeda sudah Juwita itu saja berbeda apakah itu mengikut dari data sekolah atau mengikut data dari kakak oke ya baik ya dah terima kasih Ibu sama-sama selanjutnya silahkan Ibu Siti Aminah BK SMA Negeri 2 Cikarang ya Ibu Siti Aminah iya Ibu ya dari Cikarang sudah terdengar Ibu ya izin bertanya konfirmasi lagi Ibu mungkin tadi yang seperti yang sudah disampaikan kalau UI itu kan tadi ada yang di Jakarta dan ada yang di Jawa Barat nah salah satu siswa saya itu ada yang ingin mendaftar UI saya kebetulan dari Cikarang Selatan masuknya ke Provinsi Jawa Barat apakah bisa nanti di pilihan satu dan duanya itu dua-duanya di UI itu yang pertanyaan pertama terus yang kedua tadi mungkin masih ada hubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan jadi siswa saya ini ada yang masuk sebagai peserta KSN tingkat provinsi namun sampai saat ini sertifikat itu belum ada Ibu mungkin apakah ada opsi lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut itu masuk sebagai peserta KSN tingkat provinsi karena memang untuk sertifikat dari kabupaten belum ada dari provinsi juga belum ada sampai saat ini nah itu apakah ada alternatif lain yang bisa ditunjukkan lalu kalau untuk Liga Futsal Liga Futsal antar sekolah itu apakah bisa dimasukkan sebagai sertifikat perlombaan tingkat kabupaten dan selanjutnya yang terakhir apakah untuk kegiatan tingkat nasional itu bisa dimasukkan tapi sebagai sebagai peserta jadi kegiatan Jambore Adiwiata tingkat nasional ataupun kegiatan internasional itu sebagai peserta karena memang disitu tidak ada perlombaannya apakah itu bisa dilampirkan Ibu atau Bapak terima kasih atas jawabannya dari Ibu Siti Aminah tadi sudah kami tangkap ini intinya hampir semuanya yang ketiga terakhir adalah tentang prestasi karena ini pertanyaannya singkat-singkat jadi saya akan membuka yang penanya keempat dipersilakan Pak silahkan Pak ini siapa Vincentius Kibo silahkan Vincentius silahkan Vincentius bisa on mic nampaknya sudah ini saya Bu Mersita Bu silahkan Bipa PJJ Karaci saya Bu ya saya sendiri Pak saya Pak PJJ Karaci ya ya baik terima kasih saya Arono dari Bengkulu Ibu izin bertanya Bu saya suaranya putus Pak halo ya halo ya halo oke jadi Ananda ini lulusan luar negeri lulusan luar negeri jadi dia berencana ikut SNMPTN nah saat ini Ananda sudah menguruhi jasa persamaan begitu ya Bu sudah proses pengajuan NIS kalau saya lihat disitu dalam proses verifikasi nah apakah bisa kondisi Ananda seperti ini ikut jalur SNMPTN terima kasih Bu baik pertanyaan dari yang tadi Bengkulu Pak memenuhi persyaratan gak eligible punya akun dan seterusnya tadi sudah memenuhi persyaratan gak Pak belum Bu karena dia ijazahnya itu dari sedang verifikasi untuk NIS baik berarti tadi ya sementara dulu sebelum dijawab sama Prof. Putih baik terima kasih satu lagi Pak berarti singkat pertanyaannya mau Muhammad Naufal jawab silahkan Pak Muhammad siswa ya kalau bisa siswa sesuai ya Muhammad Naufal sesuai ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon maaf ini saya ibu-ibu menggunakan zoomnya oh iya iya ibunya ibu berarti ibu Muhammad Naufal iya sekaligus saya wakak kurikulum di SMA Negeri 2 Ungkus Kayu oke pertanyaan saya begini waktu tahun 2020 itu beberapa siswa kami berhasil diterima SNPTN di salah satu universitas negeri di Jawa nah namun 4-5 orang di antara mereka itu tidak mendaftar ulang karena mereka diterima di kedinasan dan lain sebagainya kemudian tahun 2021 kemarin anak-anak kami mencoba lagi untuk mendaftar jalur SNMPTN ini ke kampus yang sama namun tidak satu pun di antara mereka ini yang lolos jadi yang jadi pertanyaan kami apakah dengan kondisi seperti ini sekolah kami di blacklist atau bagaimana terus pertanyaan lanjutannya apakah aman Bapak Ibu apabila anak-anak kami ini di tahun ini mendaftar di kampus yang sama lagi seperti itu oke pertanyaan yang kedua singkat Bu ya ya pertanyaan yang kedua Ibu ini ananda kami bulan tahun 2021 kemarin ikut lomba desain arsitektur tingkat provinsi dan mendapatkan juara kedua hanya pada sertifikatnya itu tidak dicantumkan Bu dia menang juara desain arsitektur tapi hanya ditulis di situ juara dua lomba literasi numerasi nah bisakah ini dicantumkan sebagai piagam prestasi ketika anak kami ingin mendaftar di teknik arsitektur seperti itu itu saja Ibu terima kasih atas tanggapannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu waka ya ini tadi baik silahkan Prof Budi terlebih dahulu jadi gini pertama sekali lagi Bapak Ibu teman-teman adik-adik semua namanya prestasi sekali lagi prestasi itu nantinya akan menjadi nilai tambahan ya yang dan itu di masing-masing perguruan tinggi sekali lagi yang akan melakukan penilaian ya dan sekali lagi sebetulnya teman-teman pertama baca sekali lagi baca ya yang dimaksud dengan prestasi itu seperti apa termasuk misalkan oh ini lomba apa misalkan ya apa namanya bidang ilmu yang non-bidang ilmu termasuk tadi Mas Riza sudah menyampaikan sampai ke deskripsinya apakah individu apakah berkelompok dan sebagainya tetapi sekali lagi hanya sertifikat-sertifikat kejuaraan perlombaan tertentu yang sudah ada kita minta diizinkan itu itu saja di luar itu tolong tidak usah percuma percuma kalau sekali lagi deskripsinya tidak jelas apalagi oh ini belum keluar oh ini dan sebagainya dan sebagainya tapi sekali lagi sampai pada waktu melakukan pendaftaran apa yang dimiliki dan ini hanya di jenjang SLTA jadi bukan SMP waktu SD berprestasi dan sebagainya bukan itu dan itu pun kita batasi punya 20 25 30 kejuaraan itu hanya kita minta 3 yang terbaik itu jadi sekali lagi kalau di luar itu tidak usah dimasukkan bikin sampah saja itu yang pertama kemudian untuk Man Bengkulu alamat berbeda jadi gini alamat itu sekali lagi tolong ditulis yang benar itu adalah alamat domisili termasuk ini kan karena nantinya kalau mau UTBK itu kita sarankan untuk melakukan atau mendaftar pusat UTBK yang terdekat dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan sebetulnya udahlah maksimal yang bisa dilakukan sampai ke permanen kemudian daftar itu seperti apa jangan sampai gara-gara nunggu terus data di update oleh sekolah kemudian dapodik dapodik pusdatin dan sebagainya itu ternyata misalkan lama itu nanti malah tidak melakukan finalisasi dan tidak bisa mendaftar tapi sekali lagi ya tadi jangan terus nambah banyak yang datanya yang tidak sama banyak banget itu saya kira harus diperbaiki kalau 1-2 masalah NIK mungkin juga nomor HP itu saya kira tidak masalah oke kemudian Bu Aminah jadi gini tadi sudah saya sampaikan yang intinya UI itu ada berada di dua provinsi baik di KI maupun di Jawa Barat semoga nanti Mas Risa sudah bisa ngakumur diri itu kemudian yang tadi sudah saya sampaikan yang tingkat provinsi putsal dan sebagainya itu tolong dibaca kemudian betul yang di upload itu yang memenuhi persaratan kemudian yang penting lagi saya ulang mau lulusan luar negeri mau apapun itu seperti yang saya sampaikan di awal untuk mendaftar SNMPTN itu persaratannya terpenuhi atau tidak memenuhi atau tidak kalau tidak ya berarti tidak bisa mendaftar SNMPTN dan kami ingatkan sekali lagi bahwa SNMPTN ini kan sebetulnya dulu namanya undangan jadi yang diundang itu ya tidak semuanya kemudian juga kuotanya juga tidak terlalu besar sehingga masih ada kesempatan untuk yang di jalur SNMPTN jalur mandiri dan kalau misalkan tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu pun masih banyak perguruan tinggi swasta yang bagus-bagus jadi artinya tidak perlu kecil hati khawatir kira-kira seperti itu sehingga sudah dilihat saja persaratannya memenuhi enggak kalau enggak memenuhi enggak usah untuk memaksakan protes atau apapun kira-kira seperti itu oke kemudian yang yang novel itu begini sekali lagi kewenangan itu di masing-masing perguruan tinggi jadi kalau taruhlah tahun 2020 kok diterima terus tidak ada daftar ulang kemudian 2021 tidak ada yang diterima itu jangan langsung berpikir bahwa sudah di blacklist pasti tidak akan bisa daftar kan juga tergantung dari tahun yang sama itu persaingannya seperti apa artinya sekolah-sekolah yang mendaptar kemudian prestasi siswanya seperti apa dibanding dengan sekolah-sekolah yang sama yang memilih program studi yang sama di perguruan tinggi yang sama jadi itu tetapi kalaupun perguruan tinggi ada kebijakan bahwa oh kemarin diterima 4-5 tapi tidak ada satu pun yang daftar ulang artinya 100% tidak daftar ulang kemudian perguruan tinggi mengambil kebijakan ya sudah jatahnya kita kurangi atau apa itu ya di masing-masing perguruan tinggi tapi saya kira kok tidak dilakukan seperti itu karena kan ini tanda petik membunuh atau bukan membunuh tidak memberi kesempatan adik-adik kelas yang tidak berdosa tapi mungkin lebih pada inilah persaingannya dan kalau ada pengurangan sebagai hukuman ya mungkin saja tapi bukan berarti tidak sama sekali oke saya kira itu dari saya jadi ya gak apa-apa daftar coba daftar lagi saja saya kira begitu makasih jadi saya rasa Prof Budi tadi yang penting mungkin dikomunikasikan dengan PTN-nya sendiri ya Prof Budi jadi apakah ada hukuman dan seterusnya itu bisa dikomunikasikan dengan PTN-nya sendiri dari LTMPT sulit sekali untuk menjawab gitu ya untuk menjawab jadi silahkan Ibu dan itu nanti memang kalau yang lolos SNN-PTN ketika mau daftar di sekolah kedinasan kalau gak salah Prof Budi kan ini juga sudah ada MOU ya dengan sekolah tinggi administrasi negara juga gak bisa nanti mendaftar di sana betul itu Prof Budi ya jadi gini apa kalau perguruan tinggi ya perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun kementerian kedinasan perguruan tinggi perguruan tinggi di lembaga-lembaga lain itu memang banyak yang memanfaatkan menggunakan nilai UTBK itu nantilah ini kan kita bicaranya ke SN ya tapi sekali lagi kalau SN diterima kemudian tidak daftar ulang di perguruan tinggi yang dituju di SNN-PTN ini itu punishment-nya hukumannya tidak boleh mengikuti UTBK tetapi kalau mendaftarnya di luar perguruan tinggi yang mengikuti SNN-PTN SPN-PTN ini itu terus terang kami tidak inilah tidak ada apa kerjasama yang akhirnya tidak diizinkan untuk mendaftar di kedinasan dan sebagainya yang kita sudah punya kerjasama itu memang dengan STAN kalau STAN itu mau mendaftar di STAN itu harus mendaftar UTBK SBN-PTN karena nilainya itu digunakan sebagai seleksi awal di STAN terima kasih ya baik sudah banyak sekali tadi informasinya jadi nanti kalau yang lolos SNN-PTN seperti persan daripada Prof. Asari tadi harus diambil kalau memang tidak suka jangan memilih prodi tersebut jangan memilih dua prodi pilih saja satu yang paling senang paling preferensinya nah ada beberapa yang tentang ini tadi Pak Riza silahkan Pak Riza ada beberapa yang prestasi-prestasi yang kemudian juara tidak ditulis kemudian dan lain sebagainya ini bagaimana solusinya Pak Riza sebenarnya tadi sudah dijawab sebentar oleh Pak Budi tadi ya jadi sebenarnya gini apa namanya kami itu kan ini ya yang ingin di tadi yang di highlight itu adalah yang memang prestasinya cemerlang begitu ya kira-kira jadi ya sebisa mungkin itu ada evidennya ya jadi kalau evidennya itu sebagai peserta ya jadi repot ya karena diklaim sebagai juara tapi evidennya peserta jadi bagaimana reviewer itu tahu ya Pak ya bagaimana si reviewer ini karena ini kan dasarnya adalah dasar kertas ya jadi eviden begitu ya tidak tidak menggunakan survei lebih lanjut lagi begitu ya jadi ya apa namanya menurut saya agak sulit ya untuk di diakomodasi ya kalau memang apa namanya mau dipaksakan jadinya ya yang di upload itu sebagai peserta tapi deskripsi juara tapi itu kan jadi kurang kurang pas begitu nanti malah di dianggap ini ini jangan-jangan mengada-ada seperti itu seperti kalau Liga Futsal tadi antar sekolah kalau memang diikuti oleh satu sekolah di satu kota mungkin juga dipersilahkan ya Pak itu bisa dianggap di kabupaten atau kota itu ya Pak kalau antar sekolah tapi kalau antar sekolahnya antar kecamatan nah itu belum belum tentu menjadi tingkat sekolah gitu ya Pak Pak Riza ya wah banyak sekali nih ragamnya ya ya memang ragam untuk prestasi ini macam-macam ya jadi apa namanya kami inginnya yang ditangkap itu paling minim adalah di tingkat kabupaten kota memang untuk kabupaten kota tersebut begitu ya kalau apa namanya yang menyelenggarakan antar kecamatan jadi tidak tidak memenuhi bahwa itu adalah di tingkat kabupaten kota begitu iya baik Pak Riza agak sulit juga begitu ya jadi kalau dari sisi untuk tahun 2022 dan mengantisipasi tahun 2023 mestinya nih dari berbagai apa sekolah ataupun mungkin dari berbagai kegiatan-kegiatan penyelenggara gitu ya jadi harus mempertimbangkan nih kalau lomba itu harusnya di tingkatnya itu adalah tingkat yang jangan di tingkat sekolah jadi sekolah pun juga berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkatnya yang lebih ini masih beberapa pertanyaan juga ada yang di zoom meeting tapi saya akan membacakan ini yang mungkin pertanyaannya banyak sekali terutama ini saya ulang kembali dari tadi Prof Budi sudah banyak menjelaskan secara panjang lebar kalau alamat dan mik di sekolah berbeda dengan kakak apa jadi masalah bagaimana solusinya dan seterusnya jika siswa tersebut itu tidak menggunakan KIP kuliah perbedaan NIK itu bisa diurus nanti kalau saat diterima di PTN tujuan itu kata kunci jadi gak usah terlalu dipersulit HP dan lain misalnya pindah rumah kemudian alamatnya berbeda itu tidak apa-apa tetapi jika mengajukan KIPK maka NIK-nya harus diurus terlebih dahulu diurus diusulkan pada puslatik kemudian jika NIK tersebut terbeda diurus di dispenduk di operator sekolah memperbaru di dapodik dan klik perbaru data di portal RTMPT nah kalau sudah sesuai baru kemudian melakukan permanen akun dan itu karena harinya masih sampai dengan 15 Februari berarti masih cukup waktu jadi jangan lakukan nanti menjelang penutupan karena mengurusnya ini cukup membutuhkan waktu diurus terlebih dahulu diurus terlebih dahulu diurus terlebih dahulu